Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Hidapar Jadi di video hari ini aku mau bahas kebijakan tiktok yang terbaru ya Jadi kebetulan udah pada dapet email pasti orang-orang yang daftar afiliat tiktok Itu udah diberitahu di email bahwa ada perubahan kebijakan dari tiktok afiliat Kita akan masuk dulu ya ke gmail Buat kalian yang belum tau ini pasti pada booming banget deh Karena ini udah termasuk orang gitu ya yang daftar tiktok afiliat Kemudian infonya kalau followersnya di bawah 600 itu dia gak bisa promosi Tapi kita bakalan bahas biar kalian gak pada bingung Nah disini pasti pada dapet email ya kan Disini ada pembaharuan penting perubahan terhadap akun kreator resmi dan pemasaran Itu mulai di 12 November masih ada waktu lah ya Catatannya email sebelumnya itu memang dia udah pernah kirim juga Nah disini katanya ada kekeliruan Harap dicatat bahwa perubahan ini hanya berlaku untuk akun yang baru ditautkan Jadi biasanya orang itu kan ada penautan akun dari akun pemasaran yang ditautkan ke akun resmi Dan kalian harus baca disini perubahan ini hanya berlaku untuk akun baru Nah berarti akun yang lama itu aman-aman aja Jadi kayak buat kalian yang punya akun lama tapi yang akun pemasarannya ditautkan ke akun resmi Itu gak masalah Jadi yaudah biarin aja gitu Jangan pada ribut untuk lepas tautan Perlu diketahui bahwa tidak ada dampak pada semua akun kreator yang sudah ada Nah jadi buat kalian yang akun pemasarannya udah ditautkan ke akun resmi Tidak usah lepas tautan karena ini untuk akun-akun yang lama itu tidak akan ada dampak pada semua akunnya gitu Jadi kalau buat kalian yang punya akun lama biarkan aja Gak usah lepas tautan dan gak usah diapa-apain ya Kecuali kalau yang udah lepas tautan Yang pas ada info nih Terus langsung pada ribut dan langsung pada lepas tautan yaudah gitu kan Yang penting showcase-nya muncul dan tidak hilang Disini ada keterangan yang anda tetap diizinkan untuk menghasilkan dan menarik komisi Jika anda sudah memiliki izin untuk afiliasi Yang penting kita udah punya keranjang kuning aja sama si showcase Nah buat akun-akun baru nih Mulai 12 November akun kreator Tokopedia Yang baru ditautkan ke akun resmi atau pemasaran akan memiliki akses ke manfaat yang berbeda Jadi pokoknya itu beda aksesnya ya beda manfaatnya Kalau dulu kita akun pemasaran itu 4 bisa ditautkan ke akun resmi Jadi 4-4 akun kita yang followersnya 0 pun itu masih tetap bisa promosi dan ada keranjang kuning ya Tapi disini berbeda buat kalian nih akun-akun baru Nanti kalau followers kalian belum mencapai 600 itu showcase dan keranjang kuning belum bisa ya Untuk yang baru gitu Disini ada keterangan perubahan ini bertujuan untuk memastikan kreator secara jelas mewakili toko anda Serta meningkatkan kepercayaan kredibilitas perubahan utama nih ya kita bahas Apa yang akan terjadi kalau misalkan kalian nih ya Yang akun-akun baru Yang pemasarannya ditautkan ke akun resmi apa yang akan terjadi Akun kreator resmi atau pemasaran bisa mempromosikan produk dari toko yang ditautkan Untuk mendapatkan izin afiliasi Tapi ada syaratnya ya ini akun kreator resmi atau pemasaran bisa mempromosikan produk dari toko itu ada syaratnya Nah untuk mendapatkan izin afiliasi si akun kreator harus merupakan akun pemasaran Berarti nih yang udah ditautkan ke akun resmi Akun pemasarannya harus lepas tautan kalau misalkan yang baru Dan akun pemasaran harus memenuhi kriteria izin afiliasi Nah syaratnya itu ya harus punya followers ya minimum followersnya berapa gitu Untuk mengetahui semua manfaat yang diperoleh setiap jenis akun kita lihat gambar nih Dan apa perbedaan antara akun resmi dan pemasaran Disini kreator penjual shop Tokopedia jenis dan menfaat akun Disini ada akun pemasaran ada akun resmi Kategorinya dimana produk yang dapat dipajang Disini akun pemasaran tuh yang layak dan tidak layak Kalau di akun pemasaran itu di showcase Ini juga di showcase Akun resmi ada di halaman toko Terus produk apa yang bisa dipromosikan Toko, afiliasi Jadi disini tuh kalau misalkan kalian seller nih Seller kalau akun pemasaran yang layak Yang minimal followersnya udah memenuhi Dan lain-lain Kalian bisa mempromosikan produk toko kalian Dan produk afiliasi Jadi bisa double Jadi nanti kalian bisa dapet double juga gitu Untuk penghasilannya Dari produk toko kalian yang dijual Dan juga dari si produk afiliasi yang kalian Masukin ke renjang Jadi ada dua ya Disini kalau akun pemasaran Tapi belum memenuhi persyaratan afiliasi Kalian hanya bisa mempromosikan produk toko aja Jadi belum bisa mempromosikan produk si yang lain gitu Seller lain Akun resmi juga sama Kayak akun pemasaran yang belum layak Hanya produk toko aja Terus dimana saya bisa mempromosikan produk Kalau untuk yang layak afiliasi ya Akun pemasarannya bisa di showcase Bisa di video dan bisa di live Nah kemudian Yang akun pemasaran yang tidak layak juga Itu masih bisa live Di video dan di showcase Cuman kan produknya hanya produk toko Nah untuk akun resmi di halaman toko Di video dan di live Kemudian mendapatkan komisi Kalau yang layak untuk afiliasi Jelas dia akan dapat komisi Karena kan ada produk afiliasi orang lain Yang dipromosikan Kalau untuk pemasaran yang tidak layak afiliasi Yang tidak memenuhi syarat Tidak akan dapat Akun resmi juga tidak akan dapat Karena hanya produk toko aja Jadi ya untuk kalian akun resmi Kalian tidak akan bisa mempromosikan Afiliasi lagi Ya kalau akun pemasaran Bisa tapi harus yang layak Atau yang memenuhi syarat Untuk bisa mendapatkan komisi Dan mempromosikan produk-produk Yang ada di seller lain Nah disini ada catatan Penjual dapat menautkan akun kreator Sebagai akun pemasaran Dan mengejukan izin afiliasi Jika akun memenuhi kriteria persyaratan Jadi masih tetap sama Buat kalian nih yang pengen Misalnya akun resminya itu pengen jadi akun pemasaran Ya silahkan tautkan aja ke akun resmi Asalkan udah memenuhi persyaratan Supaya apa? Supaya keranjangnya muncul Showcase-nya juga muncul Seperti itu Nah kalau misalkan kalian pengen lagi Lihat Apa namanya Caranya Pasti yang harus dilakukan Nah si tiktok itu udah kayak kasih Cara-caranya nih Anda bisa menautkan Akun Shop Tokopedia Dengan akun toko dari seller center Jadi akun toko dari seller center Itu akun resmi Ya Ini bisa di versi di web Ini kalian bisa baca Kalau ini Kalian bisa pakai aplikasi seller center Nah buka pusat kreator Dan lain-lain yang kalian bisa baca Aku bakal tunjukin Contoh akun-akun resmi Dan akun pemasaran Buat kalian yang belum tahu aja Jadi aku tuh pakai seller center aplikasi ya Kalian pun sama Bisa Apa namanya Bisa download aja Gampang Nah kalian masuk ke pengaturan Dan disini tuh ada akun tiktok yang ditautkan Ini akun resmi dan akun pemasaran Nah disini akun pemasarannya itu Bisa menautkan maksimal 4 Ya jadi kalian tuh sebenernya Bisa punya 4 akun pemasaran Untuk jualan di Si tiktok Tapi ada persyaratannya ya Untuk kebijakan baru Kalau akun resmi tuh hanya satu Tapi sekarang akun resmi kan gak bisa ya Gak bisa menyematkan keranjang kuning Showcase juga tidak muncul Dan tidak akan dapat komisi Jadi buat kalian yang akun tiktoknya itu Pakai akun resmi Untuk berafiliasi Atau untuk jualan afiliat Silahkan ganti Jadi akun pemasaran Seperti itu ya Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on the next video Sampai jumpa di 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 video